Kita kesorotan lain, pasangan pengantin Tunawicara di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta melaksanakan ijab kabul dengan menggunakan bahasa isyarat. Momen penuh haru itu merupakan layanan khusus dari Kementerian Agama Kulonprogo agar hak dan kebutuhan kelompok warga rentan, termasuk difabel, dapat terpenuhi. Momen haru menyelimuti akad nikah pasangan Yusuf Herul Effendi dan Rahmadwi Prahanedi, warga Desa Pleret, Kecematan Pancatan, Kulonprogo, Yogyakarta. Keduanya merupakan Tunawicara. Karena memiliki hambatan bicara dan mendengar, pasangan ini mendapatkan layanan khusus dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo melalui program layanan efektif untuk kelompok rentan Kulonprogo atau Lenterako. Proses ijab kabul antara pengantin pria dan wali nikah pengantin wanita dilakukan dengan bahasa isyarat. Penterjumah bahasa isyarat ke bahasa lisan dan sebaliknya ikut mendampingi. Meski ada perbedaan dalam pelaksanaan prosesi, syarat syariat pernikahan tetap wajib dipenuhi. Proses ijab kabul menggunakan bahasa isyarat ini begitu disyukuri keluarga kedua belah pihak. Hak dan kebutuhan pasangan pengantin ini diharapkan terpenuhi, karena mereka memiliki hambatan bicara dan mendengar, serta terbiasa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kami berikan secara istimewa karena mensinergikan yang pertama hukum agama, bahwa secara syariat, akad nikah harus difahami oleh semua pihak, oleh kedua membelai, wali, kemudian juga kedua saksi, dan tentu juga masyarakat secara umum. Dan secara aturan dalam bahasa isyarat, kita telah mendapatkan bimbingan, sehingga pada saat akad nikah, penyampian khutbah, penyampian pesan-pesan, kami mengundang untuk penerjemah, sehingga dalam akad nikah insya Allah dinyatakan sah. Selain penampingan saat prosesi pernikahan, kantor Kementerian Agama Kulon Progo juga memberikan bantuan ekonomi dan satu paket dokumen administrasi kependudukan baru bagi mempelai itu. Layanan ini diberikan agar mempermudah warga difabel dan kelompok rentan lainnya untuk menjadi keluarga mandiri. Ahmadi, Kompas Sivi, Kulon Progo, Yogyakarta.